Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to bangsi channel utupnya Ojek online ya kali ini gue bareng teman gue nih salah satu jaket satu bendera satu perjuangan nih Bang siapa Bang Bang Rahmat biasa dipanggil Tyson nah yang kemarin itu sempet dua video sebelumnya lu ini adalah ahli apa ya bilang ya ahli ngojek malem-malem nih alias ngalong ojol kalong kali ini kita mau jawab beberapa pertanyaan dari subscriber saya nih Bang ya tolong dibantu Bang ya oke oke yang bisa saya jawab ini seputar pendaftaran Bang ini ada beberapa yang udah nanya di kolom komentar nih Bang yang pertama dari amibah nafsa ini dia komennya sulit-sulit ya emang pendaftaran gojek sesulit itu Bang kalau lagi buka sih nggak sulit yang sulit karena emang tutup ya kagak buka lagi tutup ya iya lagi tutup oke next dari handem setiawan berarti bener ya Bang tinggal nunggu panggilan atau undangan ya nah bener banget kalau udah download go partner udah diunggahin semua persyaratannya udah tinggal nunggu panggilan kalau ada pembukaan ya kalau emang kan dia ada kuotanya tuh misalnya 1000 yang daftar 1000 pertama pasti dipanggil contohnya ya kolente daftar yang ke-2000 berarti panggilan berikutnya begitu jadi tinggal nunggu yang udah di-verif ya iya Oke lanjut kita ke Rizky Ramadanin Bandung Bandung kapan buka ya Bang wah kalau Bandung kurang paham kita jadi lihat bisa ya bisa lihat di go partner saat pendaftaran untuk caranya kalian bisa cek video sebelumnya guys Oke next dari Abdul Mukti Bang mau daftar masih bisa enggak sama aja ya berarti cek di go partner aja kali ya kalau daftar sih go partner sebenarnya bisa aja cuman kan panggilannya enggak tahu kapan kalau daftar makanya selalu bisa tapi kadang terkadang juga kalau emang ini ditutup juga sih ditutup ya terkadang kalau emang udah enggak udah apa ya udah penuh ditutup walaupun download nih untuk area Jabodetabek ntar ada pembacanya maaf area ini sedang tidak buka begitu biasanya dari Abdul Mukti kuota DKI Bang tuh kalau DKI terakhir itu kalau enggak salah Agustus bang ya terakhir ya ya Agustus kemarin pas di kantor itu kan kemarin ya jadi untuk Jakarta atau Jabodetabek sendiri saat ini sih setahu saya belum buka belum masih tutup bener dan kan bisa cek di aplikasi go partner sendiri nih secara langsung kalau memang kalian penasaran Oke next dari Romi Romian setahu Abang kapan Gojek terakhir buka pendaftaran di area Jabodetabek saya udah nunggu lama tapi enggak buka-buka tapi pasti bukan nggak menurut Abang nah menurut Abang pasti buka lagi tungguin aja karena Gojek juga kan sistemnya gini kalau ada yang diputus mitra pasti dia harus akan ada gantinya direkrut lagi gitu misalnya nih kena PM seribu orang ya pastikan Gojek cari gantinya seribu orang gitu cuman kita nggak tahu ya kapan bukanya kapan ya gitu lah kapan bukanya kapan nerimanya lagi Oh ya jadi posisi yang udah diputus mitra itu akan jadi satu slot kosong dan harus diisi lagi-lagi bener dan untuk pendaftarannya kapan bukanya akan bisa cek di go partner tadi aplikasi go partner di Facebook Oke next dari Golden Zone di beberapa postingan grup FB untuk undangan tetap muka ada yang dikasih waktu ada juga yang cuman sehari beda-beda perhatikan saja perintahnya ada yang disuruh hari itu juga dan ada juga yang waktunya beberapa hari ya ini bener banget ya kalau ngomong ya bener jadi beda-beda nih ada yang memang hari itu juga ada juga yang nunggu beberapa hari jadi ada space hari nah disitu di space hari itu biasanya dimanfaatkan untuk calon mitra ini buat ngurus SKCK beneran ya SKCK jadi pas posisi kosong si SKCK pokoknya kalau emang ada waktu luang ya dilengkapin lagi lah semuanya tuh persyaratannya apa-apa yang kurang SKCK nya kayak KTP Burem nggak kebaca kemarin ada temen juga gagal KTP nya dia blur blur gara-gara nggak tahu apa kegesek-gesek jadi nggak bisa juga tuh daftar go partner karena dipotong nggak diterima jadi nicknya mungkin namanya atau fotonya itu nggak ini ya nggak nyata ya ya tanggal akhirnya sama nicknya blur usahakan kalau setiap daftar ya KTP simnya kalau bisa jangan ada blur biar verifikasinya lebih cepat itu berarti harus nyata nih kalau memang KTP kalian rusak ya di service dulu nih bener ada sekarang ya jasa reparasi ataupun memperbaiki KTP bener ada udah banyak udah banyak ya udah banyak pinggir-pinggir jalan kalau nggak tahu ya lihat di tiktoknya itu biasa udah ada kok di share-share gitu ya Iya bener Oke next kita bahas tentang motor nih Bang Bang motor gua buluk banget nih Bang kalau dipakai ngejek menurut tuh gimana bang kadang itu sebagai ojol kan ada rasa gengsi sendiri ketika ngumpul sama yang lain kayak gitu ini sebagai motivasi temen-temen yang motornya juga udah jelek-jelek nih terus ngerasa kayak agak minder gitu gimana apa menurut aku kalau menurut gua sih jangan ikutin gengsi kita berat di angsuran gue pribadi motor gua juga bit odong-odong cuman ya gimana ya kalau kita ngambil motor baru kan kita mikirin lagi angsuran kedepannya silahnya ya banget silahnya bener mikirin ya istilah katanya begini aja tidak motor biar jelek dirawat dah dibersihin di di apa ya di service apa-apa yang kurang enak dibetulin jadi biar customer juga nyaman kalau untuk pemain goret kayak gue ya gue pemain goret sih Hai jadi gitu ya jadi motor ya biar nyamannya aja nggak usah harus baru tapi nyiksa kalian harus mikirin kreditnya segala macem bener banget jadi ya perlunya aja lah kalau motor ya kalau ngikutin gengsi mah kayak di basecamp ditongkrongan Oh motornya siya keren emek autonisnya ini gitu Aduh apa ya nggak bisa-bis nggak bisa-bis bener besok tahun besok ada keluar motor baru ini lagi kreditnya panjang kapan selesainya pendapatan enggak seberapa bener ntar tadinya nyari duit nyantai jadi kayak apa ya eh kuda dipecut gitu sahabat jalan sahabat jalan nyari duit gitu eh jadi diburu-buru banget Oh dipecut lagi enak-enak tidur bangun-bangun besok langsuran tuh kan enggak enak ya lagi enak-enak tidur bini bangunin besok udah jatuh bermotor ngonjek-ngonjek-ngonjekin merasa gimana ya ya kayak ini kita santai-santai aja guys ya sambil makan rujak Oh ya guys kalian yang memang mau nanya-nanya bisa tulis di kolom komentar guys akan rujak nih guys kebetulan hari ini made made in Indonesia buri banget nih rujak akuari uangnya tahu yukang rujak gua kata tuh ikan tadi orang di akuarium laru buahannya Hai namakan rujak guys Hai cuacanya si adem ini tapi gerah buat kalian yang mau nanya-nanya ya boleh ditulis di kolom komentar ya nanti di next video gua jawab nih pertanyaan seputar pendaftaran Gojek mau daftar GoFood mau daftar apapun online ya kalian tulis aja di kolom komentar nanti di next video pasti gua bales semuanya pantangin terus channel ini ya channelnya Bang C di channel Youtubenya Ojek online Oke kali ini gua mau ngebeat lagi nih ya eh kita kita udahin dulu nih Bang Oke kita aktifin akun lagi nih Bang iya apa tau siang ini gacor nih moderanya apalagi jam sibuk nih kan benar-benar Oke saya sampai jumpa di video berikutnya salam satu asfal bye bye bye